Intro Ini yang di studio aku mau tanya dulu Setelah melakukan yoga tadi Cuma dua pose ajar sih Aku cukup ngos-ngosan karena menahan keseimbangan Tapi yang di studio gimana rasanya Lebih asoy gak? Oh iya? Benar Oke kalau gitu selama aku ngobrol-ngobrol Sama Rima kalian tetep deh pose Seperti tadi Supaya sampai ke rumah tambah Cihui lagi gitu kan Tambah cihui lagi Itu baru ya Oh kamu itu cihui bahasa lama Ya karena Rima kan udah berasal dari Indonesia Jadi kita harus ajarin cihui Itu bahasa lama Tapi sebenernya bahasa anak gaul sih Iya itu Maksudnya? Maksudnya keren Rima Kamu kan yoga tuh rajin banget ya Seminggu berapa kali? Dua kali, kalau bisa Itu harus kamu lakukan ya Karena kamu kan sehari-hari tuh Banyak banget yang kamu kerjakan kan Mengurus keluarga Mengurus suami Terus handbagnya Apa kabar bisnis handbagnya? Alhamdulillah baik-baik Lancar ya? Lancar alhamdulillah Udah mau masuk setahun Oh udah masuk setahun ya? Udah masuk setahun Ini aku seneng banget waktu pertama kali denger bahwa Lupa dipasang Maaf ya Aku pengen nyuekin mereka yang suka ngasih aku aba-aba Aku pengennya ngobrol sama kamu aja Cuman mereka tuh bosi banget Aku tuh udah dipasang nih Terus Aku tuh seneng banget waktu ngeliat di Instagramnya Rima Melati Adam setahun yang lalu Bahwa oh my gosh she's doing all these nice bags Dan tasnya memang cantik-cantik banget Terima kasih Sukses itu ya? Alhamdulillah sukses Online ya? Online aja Online aja Tau gak online aja Saya sempat ngeliat Nah ini Ini tas waktu itu yang aku mau yang clutch ini Nah Ini biasanya baru online Aku mau clutch ini terus dibilang Out of stock Abis Karena pesenannya nge-blue duck Itu berarti kalau pesenan kayak gitu Kalau online gak cuma dari Indonesia aja dong Bukan Jadi Pesenannya dimana-mana aja sih Yang paling jauh saat ini di Australia Di Australia Jadi di luar Indonesia sudah ada yang pesen juga Udah Nah karena waktu itu Rima kan lagi test market sebetulnya Gimana sih kalau misalnya Takutnya kalau misalnya produksinya banyak banget kan Nanti kan sayang gitu Jadi Memang limited stock saat itu Nah Terus ya Alhamdulillah memang out of stock Nah sekarang baru restock lagi Baru restock lagi Baru restock Dan Dan ini semua kamu desain sendiri Desain sendiri Ada backmaker-nya Ada Jadi craftsmennya ada sendiri Dan itu kamu dari dulu tuh memang udah seneng kayak gitu Justru Rima awalnya itu Sepatu Sepatu Terus kenapa jadi tas duluan Karena mau cari tukang sepatu waktu itu susah Susah Tapi sekarang tukang sepatu sudah ada Sudah ada Ini dia nih sepatunya yang aku pakai By the way Dan aku cuma mau bilang Tolong titip salam sama tukang sepatu kamu Karena sepatunya nyaman banget Terima kasih Enak banget dipakainya Aku pakai untuk larna Untuk jogging Keren banget Terima kasih Rima This is why I love I love being the host of this show I get lovely shoes like this Karena it's friends with benefits ya I know You are my friend with benefits Ini kalau ini kapan launchingnya? Ini belum ya? Ini belum Rencana sih launchingnya bulan depan Tanggal 11 Jadi 11, 12, 13 11, 12, 13 So 11th of Desember 2013 Jadi tas sudah Sepatu udar Soalnya habis sepatu apa lagi? Baby Oh my god Benar Mau ada baby lagi Hopefully Hopefully Mau kamu enggak? Iya berdoa Cik Berdoa berdoa Cewek Mau cewek Mau cewek dong Kan udah ada dua cowok Jadi sekarang mau cewek Mau cewek Kita doain ya Kita doain ya Ini katanya tanggal 16 November Itu kamu ikut serta dalam Aksi Save Orang Utan Bersama suami Sama Marcel Jadi selesai kesibukannya Mendizan ini itu Masih ada kepedulian terhadap Lingkungan Kenapa menurut kamu Save Orang Utan Kenapa Orang Utan Harus kita Lestarikan Mereka lucu Semua hewan juga Kalau memang lucu Apalagi kalau kecil Tapi kalau udah gede Some people think it's a pest Apalagi sekarang Orang Utan itu They originally dari Kalimantan Dan terbesar di dalam Indonesia Sebetulnya The Rain Forest Dan karena dengan produksi Maaf ya Palm Oil Production itu Jadi mau gak mau Pohon itu ditebang Ditebangin Jadi habitatnya hilang Habitatnya hilang Nah walaupun Sebetulnya Orang Utan itu Bisa dipendahkan It's like It's a ying and yang You know What do you take You give back Jadi Kebanyakan itu Orang Utan itu jadi pest Karena pasti Jadi merusak Jadi karena habitatnya hilang Karena banyak ditebang Hutan-hutan itu Pohon-pohon itu Jadi mereka gak ada tempat Cari makan Tempat untuk Tempat tinggal mereka Dan lain sebagainya Akhirnya mereka Ya namanya Binatang They have to survive Jadi mereka akhirnya Mungkin ke kota Jadi merusak Merusak yang ada Padahal itu karena Ulah manusia juga gitu ya Exactly So Dalam Music Charity Event ini Karena Rima memang Pencinta hewannya Dari kecil Dan itu sebetulnya Dalam satu keluarga Karena Rima Tidak bisa Buat apa-apa Untuk membantu Jadi salah satu caranya Adalah Rima Jual tas Rima Dan gana dari Penjualan itu 100% Rima kasih ke Center of Orang Putang Protection 100% 100% So all of it Wow Karena memang gak bisa Ngebantu apa-apa Dan Palm Oil Plantation itu Juga karena manusia Karena kita sendiri Karena kita juga Kita pakai banyak-banyak Produk yang menggunakan Betul Jadi apa yang kita ambil Saya pengennya I want to give it back I want to give it back Because it's Kasian gitu It's our fault Jadi salah satu caranya I can't just say Save orang Orang hutan Dan gak bisa Ngapain-ngapain I'm doing a little bit Gak banyak Tapi sedikit aja Banyak juga orang Berfikir bahwa Kalau kita mau melestarikan Melestarikan Hewan leher atau apa Kita pelihara Misalnya orang hutan Itu kan banyak Baby-nya juga Yang di Apa namanya Dipelihara orang Mereka berfikir bahwa Ini kita soalnya Memelihara Tapi padahal Harusnya mereka ada Di habitatnya Nah Ini sekarang Coba kita bicara ini Karena kan sekarang kan Kamu juga memelihara Ada peliharaan di rumah Manki Manki Oke Ini ada tayangannya dulu Kita lihat ya Tayangan peliharaannya Rima dan Marsha Mana ini Kakinya bersih Satu gitu Maksudnya apa Mirip gak Aku tuh Yang mana sih Marcelnya yang mana Yang luar ini ya Kadang-kadang Teteh Sarah ini Sarah ini ya Menganggap suami saya Itu suami istri kedua Dia nih Iya Marcel menganggap Aku istri kedua Iya Aku suka ke GRan Iya Cuman aku suka tungguin Di rumah Kok dia gak dateng-dateng Marcel ke rumah aku ya Dia tetap pulang Ke istri pertama ya Karena lebih tinggi sih Memang lebih kece juga sih Tapi oke Sekarang kita bicara Tentang peliharaan itu Along bukan Marcel ya Bukan Along yang dipelihara ya Nah monyet Nah kalau ini tuh Gimana kamu bisa Memelihara si Monyet ini Actually Along itu Kita udah ada dia Selama Hampir mau Dua tahun setengah ya Dari mana Waktu dia masih bayi lagi Nah itu Karena Rima I love animals Jadi waktu itu Lagi jalan di pasar Oke Pasar Dan kebetulan Rima pengen Lihat-lihat aja gitu Just to see animals deh Karena Rima denger Banyak cerita gitu kan Nah Di satu toko Am I right Di satu toko Ada seekor monyet Yang kecil dan sendiri In the whole shop Yang lainnya bergaul Sama temen-temen Terus-terus Monyet Mungkin dia di toko burung Jadi dia gak match Sama yang lainnya gitu Terus-terus Jadi I didn't have any Rasa bersedih Buat dia ya Karena dia satu-satunya aja Yang mengkandang itu So I had a discussion Dan ngobrol sama Yang jualnya Ini usianya berapa Dan segala macam Memang dari awal Rima harus mikir If I were to take this monkey Or buy this monkey They will just take some more Mereka kan ambil monyet Apel lagi Jual lagi Jual lagi ya kan But Dalam kondisi apa yang Rima Lihat juga adalah If I don't save this monkey He's gonna die Ya Karena kondisinya buruk ya Buruk banget Sampai dia takut Hari pertama kita bawa dia pulang Dia menangis Sampai Maaf ya Menurut maaf But Marshall cried Nangis Karena saking Kesian gitu Dari situ We bought him Gak bisa bilang diadopsi ya Karena kita bayar We bought him And we cared for him Seperti manusia Tidurnya sama kamu Tapi susah dong Rima Kalau dia tidur sama kamu Kamu kan sekarang pengen bikin Punya bayi Ya makanya ada yang jaga Oh ada yang jaga Ada So 24x7 Yang jaganya sama Hendro Manusia Ya Di cek ya Hendro kamu nonton Gak mau cek Kamu manusia Bukan nih Hendro So always with him Mandi dua hari Sekali Twice a day And he's fat Ya Sekarang aku mau tanya Sebelum Aku selesaikan Pembicaraan kita ini Karena aku jadi pengen Ketemu Along Aku pengen nanya Along ini Lebih manja Ke Marcel Atau ke kamu Saya Ke kamu Sama Marcel suka ribut Kamu monyet Kamu monyet Aku mau cek Gini Maaf ya Rebutan Marse suka gini Kan kalau misalnya Along nakal Dasar Gitu Oh dasar Along sakit hati Along naca Kamu nakal dasar Along gini Naca dong Gitu gak bales Untung Along gak bales ya Rima thank you so much No problem Thank you for helping me Salam untuk Marcel Salam untuk Along juga Salam untuk anak-anak juga Kemarin yang paling kecil Baru selesai TK ya Iya betul Baru graduation Dan ini Nah ini kalau Along lagi nakal Kamu kasih kasus ini aja Pasti langsung dia gini Oh dia suka gini Aduh udah makeup Kenapa dia suka apa Dia suka masuk gini Terus dia suka gini Oh gitu Kalau lagi bete Lagi Enggak Lagi main aja Lagi main-main aja Suka gitu masuk Atau masuk ke badan Terus tidur Peluk Oh bisa-bisanya Along Pintar dia ya Dasar Monyet ini terlalu pintar Makanya kata Marse dasar Oh gitu Oh kenapa sih Jadi deket Along Kita gak boleh bilang dia Oh enggak Karena I thought it's brutus Si dasar monyet Gitu Oh tapi kalau ke monyet Beneran gak apa-apa Oh gak apa-apa Oh yaudah Oke terima kasih Terima kasih juga Untuk yang sudah nonton Malam hari ini Yang sudah ke studio Thank you so much Untuk yang nonton di ruang Terima kasih Kita ketemu lagi besok Thank you so much Sukses Dan sekali lagi Oh my God Thank you Selamat malam Bye